Loncar ke TKP, siap, 86. Hari ini kita ada giat untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku pengedar. Sebelum berangkat ke TKP itu saya sudah bagi tugas ke tim. Kita rencana transaksi, itu akan transaksi, dan nantinya anggota yang akan transaksi di daerah Kabun Biruk. Kita menghadapi situasi di Jakarta yang kita tahu sangat macet, ya mulai kita mau transaksi itu jam pulang kerja. Biasanya para pelaku itu kalau menunggu terlalu lama, ya sudah tidak mau melayani. Makanya kita upayakan menggunakan kendaraan kedua-dua. Mis, kemana? Masuk gang, bisa kalian masuk? Nah, bisa masuk nggak? Bisa diikutin nggak? Iya, kalian masih bisa ikutin? Lagi dorong barang lagi kali itu. Mereka menangu di mana? Ini rumah, ini kontrakan, ini kosan. Nah, gini, pelajari satu gang itu. Dia akan terus atau akan balik? Kalian bagi dua. Setelah transaksi, kita tidak langsung hantam, karena kalau kita hantam langsung itu akan hanya itu yang kita dapat. Setelah transaksi, kita ikutin dia, mampir ke satu kosan. Sekarang kita sudah sampai di lokasi target yang kita tadi buuntuti. Pembetulan target itu nyampe masuk gang, itu ada di depan kita. Di samping Yual Pusa itu ada gang. Masuk ke dalam, sekitar ada 30 meter ya. Di turang ya, 20-30 meter. Ada kosan dua atau tiga lantai itu. Kenapa, nak? Diskon apa? Tadi kakak dikerjain adik ya, orang-orang. Terus kakak bawa ganti baju, nggak? Oh, bawa. Oh, yaudah. Yang sayang ya, apa? Oh, oke-oke-oke. Ya, bener-bener ya. Seluruh dong. Saya lupa ulang tahun hari ini. Saya cukup sedih ya. Anak saya ulang tahun, kemudian pinta hadiah. Dia cerita, tadi ulang tahunnya dikerjaan temen-temennya katanya. Sudah ganti baju, dia dikagetin adiknya lagi di rumah. Disiram air. Bagi saya, anak adalah segala-galanya. Namun, karena saya tidak bisa hadir di ulang tahunnya, namun demikian ya, karena tugas, ya malam itu tetap belum bisa pulang. Dek, itu kan kosan posisinya sebelah kiri gang. Ini saya coba lidik, tapi jangan masuk gang depan kosan ini. Coba dilidik ke sana, sepanjang badan kosan itu. Ada jalan nggak di belakang ini? Kalau kita lengah, namanya pemain, bisa saja dikabur oleh belakang. Itu kan kosannya kelihatan di gedungnya. Nggak tembus. Buntu ya. Ya udah aman lho, Rati. Oke, oke, oke. Kita waktu itu tunggu sekitar satu setengah jam. Karena satu setengah jam tidak keluar, dan kita lihat buah motor diparkir di dalam dengan kondisi yang layak kita katakan untuk parkir, tidak untuk pergi lagi. Sehingga kita putuskan untuk mencari tahu ke gedung itu sebenarnya dia ada di mana. Setelah sampai di PKP, saya naik ke atas pesawat anggota. Anggota saya, lapor ke saya, target pakai topi, baju biru, sendal jepit agak hitam. Patokan kami yang pertama ya, saya mencari sendal yang dimaksudkan tadi. Setelah mengetahui sendalnya, kita akhirnya butuh waktu juga untuk menunggu. Kita tunggu. Nah kebetulan ada AC, ada blower AC di luar. Saya katakan dengan anggota, coba satu orang ke blower, outdoornya yang di atas, disabut kabel listriknya, mati ACnya. Begitu ACnya mati, ya lima menit ya keluar. Polisi! 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 Kepala, pulisi! Ayo! Ayo! Terima kasih. 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 Terima kasih.